Di kuliah da'wah dan musuhuddin pada tahun 1994-1998 dengan berdekat kamrath Kemudian keseduanya di Jaminah Madinah juga, Universitas Madinah Kuliah da'wah dan musuhuddin juga di lulusan akhidah dengan berdekat kamrath Dan yang terakhir S3 di Jaminah Madinah, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia Kuliah da'wah dan musuhuddin di lulusan akhidah dan Alhamdulillah juga dengan berdekat kamrath Di samping itu, Ustazun Al-Fadir, Abdita Allah, Dr. Muhammad Al-Muqsan juga Terajar dari para masyair non-formal di Masjid Nabawi Di antara guru-guru beliau yang beliau hadiri di Halakoh di Masjid Nabawi Adalah Syekh Al-Muqsan bin Hamad Al-Badad Hafidullah, muhadis pada abad ini di Madinah Kemudian juga guru beliau, Syekh Dr. Solek bin Sa'id Al-Husaymi Hafidullah Dan juga di antara guru beliau adalah Syekh Prof. Dr. Abdul Wajad bin Abdul Muisid Al-Bad Hafidullah Kemudian guru beliau yang lain di antaranya adalah Syekh Prof. Dr. Solek bin Hamid Al-Ruhaib Itu di antara guru-guru beliau yang beliau sempat kali ini di Masjid Nabawi, Madinah Kemudian beliau sekarang ini tugasnya adalah sebagai dosen di STDI Imam Syafi Jember, Seperti ini Sekolah Timi di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi Dan beliau juga pernah mengajar di Universitas Sial Madinah selama satu semester di Fakultas Hadis tahun 2009 Dan sebagai staff pengajar di Markas Pengajaran Bahasa Arab untuk menerap di Madinah selama 6 tahun Demikian, dia juga disingkat dari Ustaz Buna Khadir, Ruktu Muhammad Issa Mahdilullah Untuk selanjutnya, kita akan dengarkan kehatian dari Ustaz Buna Khadir Tentang matriks minat kita pada hari ini Kepada waktunya, kemampuan persilapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati di pagi hari yang InsyaAllah pun berkain kita telah dimuliakan oleh Allah SWT dan perkataan adalah cucipa Allah kepada kita semua dimana kita bimbing oleh Allah untuk menghadiri suatu majlis yang tidak akan pernah sensara orang yang duduk dan majlis dan kesempatan yang mulia seperti ini kami pernah nyanyi merupakan suatu yang makna sangat mulia dan karunia yang sangat utama yang telah dimuliakan yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT yang maha kuasa pada kita yang hadir kesempatan yang mulia seperti ini ni'ma yang sudah pantasnya untuk kita berbangga, ni'ma dan ni'ma sudah pantas mempunyai syukuri ni'ma itu untuk kaluatuh syukur ni'ma yang harus kita sebut dan juga kuatuh di syukuri dan juga kuatuh di syukur yang pentasnya lini dan juga kawal dan juga ya dan setem� ikan dan sekal Tidak satu kaum. Mereka duduk dalam satu majlis, membaca ayat dari Allah. Mereka yang mentadak buat ayat dari Allah, kecuali akan turun bersakinah, ketimbangkan batin, ketenangan jiwa. Terima kasih telah menonton. 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 Kediri Faisal, Hujur Bapak Islam, dan Bota Bapak Banyanya Di sana sekaligus, ini gara sekaligus, maja-maja bentuk cuara dan pemikiran-pemikiran Khusus di daerah-daerah metropolitan seperti Jakarta dan seluruh Indonesia Kita umum dan kita waspada ini Sedatkan pemilihan yang memiliki, mereka ada maksud Allah Akhidat, ideologi, penahaman pemikiran Mempunyai sistem peribadatan, cara tersebut, mempunyai sesuatu yang tiba-tiba Dan seterusnya, yu'umimang Raih Sunnah, Hujur Bapak Islam, itu termasuk dari Syubhah Hujur Bapak Islam, dan dia tidak akan membawa ke dalam jiwa Jiwa semakin sakit, jiwa semakin sakit, dan tidak akan pernah merasakan Kedamu yang mengabari dan kesuksesan yang sejati dan kebahagiaannya Menyai Sya Allah SWT Yang kedua adalah Syahawan Syahawan Zahat sekarang ini Dengan segala kebebasan globalisasi informasi Kera globalisasi Dan semulia yang digunakan oleh orang-orang yang ini Menghasilkan ke atas luar yang mulia Itu sungai pelangganan dalam kehidupan manusia Dan juga telah membuat pelanggan dalam kehidupan manusia Sehingga kita melihat kehidupan mereka Taubahnya seperti kehidupan Yang berlaki-laki yang hanya Setelah dari setelah waktu Hanya ingin merahmihaskan dan memuaskan Allah SWT Syahawan 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 terima kasih 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 terima kasih